Intro Yo guys, selamat datang kembali di channel NFG Oke, dan hari ini kita akan lanjutin lagi gameplay Titan ke-8 Dan kemungkinan hari ini karakter yang tidak ada hubungannya sama lore itu tinggal sedikit ya guys Jadi kita akan coba habisin karakter yang itu dulu Dan kita akan siapkan episode khusus untuk karakter-karakter yang ada hubungannya sama lore utamanya Jadi mari kita lanjutkan di karakter episode Let's go! Bentar, masih ada kayak... Siapa ya? Oh ini ada Jack, kita pakai Jack dulu ya Kita akan lihat, Jack itu gak salah hasil buatannya G Corp Hmm... Jangan siapa ya? Oh yang buat kah? Wah ini kayaknya untuk testing lagi nih Jadi si Jack ke-7 itu katanya performanya bagus Jadi si Jane atau kreatornya atau yang buat si Jack itu membuat lagi Jack ke-8 Dan kebetulan ada turnamen ke-8 ini jadi dia dimasukin kesini untuk dites kemampuannya Nah oke Jack ini juga karakter yang udah ada sejak Tekken 1 kayaknya Cuma aku baru main di Tekken 3 ya Jadi baru tau gun Jack waktu itu P-Jack sama Jack itu aku gak terlalu ngerti Oke Wow 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 Wah itu punishable banget gerakannya tuh Mantap juga sebenernya Cuma... Ini jelas bukan karakter yang aku akan dengan mudah pakai sih Hmm... Boom... Wow... Wuuu... Tangannya bisa berputar sekarang Terus tau ku ganjek itu tangannya... Cuma bisa nyapit gitu aja tapi gak nguter ya Banyak perkembangan ternyata Jack sejak... Ganjek itu yang ke-3 guys Wow... Wuuu... Hmm... Susah banget kombonya apa ya Dittojokin gak dong Susah banget kombonya Aku gak paham kombonya apa ini komainnya harus 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 sih harus precise terbang dia itu kayaknya nggak kena sih masih bisa perfect loh aduh aku nggak paham banget ini karakter Jack ini wah apalagi dimusuhin sama Yoshimitsu yang movesetnya sungguh-sungguh unik susah-susah-susah cek buat aku susah ya tidak terbiasa pakai karakter yang segede dan seberat ini waduh di reach out dong kena dong oke ini juga salah satu reach out paling keren sih Yoshimitsu cuma sayangnya aku nggak bisa pakai Yoshimitsu guys tidak tidak ahli ya waduh size-nya sama nih waduh 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 w harusnya sih langsung KO ya dan dia pakai senjata senjata segede itu lho bahkan dia sendiri sampai kepental lho oh itu senjatnya serok oke, nice berat, berat, berat berat, 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 berat berat, 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 berat aku nggak bisa dengan mudah pakai ini get ready for the next battle alright wah ya ini sudah ada trailernya sih jadi aku udah tahu special interaction ini yang cukup unik ya dan di kembaliin gitu lho tuh, itu damage itu damage kombo simple lho hampir setengah sorry guys, kena cut sedikit ya tiba-tiba ada notifikasi yang muncul di komputerku waduh 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 itu jurus yang tidak terduga untuk digwan tapi kayaknya tuh ada lanjutannya deh serangan itu oke, kita hit smash dulu woooow oke, kita let's up kalo gitu sebenernya nggak perlu sih itu tadi di attack 2-3 kali juga udah KO sih tapi nggak apa-apa sekalian aja buat final karena udah final stage dan dia udah KO kan dan lihat endingnya kayak apa sih Jack wiii pede banget dia udah woooow woooow dia terbang oke woooow woooow dia bisa meniru woooow woooow wooo weno wiw woooow wress iran wess 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 tapi J kan gak bisa ya, itu kan dibuat khusus untuk Alisa dia bener-bener meniru movesetnya orang-orang yang dia kalahin dong keren, keren, keren oke, sekarang kita akan coba Leo kita akan lihat story-nya si Leo sendiri apa oh bener kan Nicholas ini berarti ayahnya Nicholas kalau dia menginvestigasi kasusnya ibunya ternyata Leo ini juga karakter yang ya aku pernah pakai beberapa kali sih lumayan oke karena tipe karakternya yang chipping damage-nya kencang dan mix up-nya lumayan sih si Leo ini tapi aku tidak ahli ya karena baru pakai baru pakai sebentar jadi belum terlalu belajar banyak oke 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 itu serangannya ke atas banyak ya aku kira serangannya ke bawah serangannya ke atas banyak karakter kayak gitu ya apa aku salah ke komen atau gimana oke kita buka hit-nya dulu nice nice itu tetap buka hit-smash aduh enggak jadi perfect ya kok punya apa ya aku masih belajar nih guys jadi nggak begitu paham aduh 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 uh uh nice 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 yang masih susah untuk Leo adalah aku ketika wall wall combo ya aduh 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 pas banget ditoncok mukanya aha aduh datuk engkau hit-smash malah penyiasat tenteroan eh djuang oke nice ok baik Video tetap chipping damage nya enak pakai Leo ini cuman ya butuh belajar dulu guys karena dia kombonya ada yang pakai stance jadinya pakai stance yang barusan itu loh yang kayak kuda-kuda kungfu nah itu dia bisa kombo dan aduh aduh nggak jadi perfect tapi nggak apa susah itu juga damage nya gede padahal komen nya simple wow 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 oh no untung kena duluan mantap untung kena duluan kenapa finalnya siapa dia Asusena kenapa lawan Asusena ya cerita apa hehehe alright nice waduh waduh parry tiba-tiba dia parry aduh nggak kena nice 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 sabar sabar hup ini pakai kumbu yang ini ya hmm hmm waduh waduh salah tuh kan kumbu serangan tadi tuh kupikir dia akan nyerang bawah karena aku inputnya input bawah ternyata serangan yang ke atas oke apa yang dia temukan disini bareng ayahnya ini ya oh itu Asasel oh no 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 hati-hati apa ini yang Asasel guys iya kan Asasel kan ini kayak kristalnya no 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 tahan dulu iya kan iya kan aku uh nice dia tahu kalau lari gak akan gak akan apa nyanda nyanda itu apa keburu waktunya mantap agak nanggung ya endingnya tapi okelah gak apa-apa kayak masih ada satu lagi yang tidak ada hubungannya sama sama lorenya Claudio, Devil Jin, Asuka mungkin sama Asuka ya tapi kita lihat apakah waktunya cukup karena gak tahu apakah bisa tutup karakter lagi guys aku record ini oke kita lihat motivasinya apa ikut ke Tekken 8 ini oh dia mau di hire li tunggu aku jadi bingung ini kenapa dia li hire Nina untuk join ke turnamen ini ini sempat banget ceritanya aku belum sempat mengolah belum sempat mengolah ceritanya guys jadi dia kayak di hire klien untuk join ke turnamen ini cuman yang hire ternyata adalah yang hire adalah ternyata li li cawan siapa yang ngejar dia tadi dan harusnya dia nanti disini ketemu sama syahin ya kemarin kan kita pakai syahin ini finalnya tup aduh serangan atasnya begitu lah kupiknya dari bawah squipping uh nice kok dia tidak tidak bangun kenapa dia di ground terus susah kan aku jadinya tup enggak tahu kumbunya lagi menang oke tuya mantap oke lanjut 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 level 3 nice wait 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 tidak karena dia di ground ya aku malah buka hit aneh sekali saya ini nice nice buk buk kenapa karena Nina juga gak pernah pakai jadi kumbunya gak ngerti guys seadanya aja kumbunya yang aku bisa meskipun ini udah dari tag-an ketiga aku bisa tahu aduh 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 oke 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 nice There Boom Nice Nice Kita buka hit smash dulu Langsung kita buka Eh, kita buka hit, langsung buka hit smash Stage 4, turunnya semifinal gak sih? Nah, sekarang finalnya nih Loh, sama Kazuya dia malah Aku pikir dia akan lawan Shaheen sama Kayak ceritanya di tempatnya Shaheen Round 1 Fight Nice Hmm Hmm Yang aku malah penasaran adalah Yang aku penasaran adalah Wits Ketika Nina Menang turnamen Dan jadi leadernya Nishima Seibatsu Apa yang akan Aduh, salah Aku pikir dia serang bawah Mantap Apa yang akan dia lakukan sebagai leadernya Nishima Seibatsu Siapa ini? Smith Coffee Di Urban Square Jam 1 siang besok Siapa yang dia undang? Uh, kopinya Azuzena Juga sudah sampai Di kota ya Oli Oh, kliennya sih ya Bener, bener Ini Kenapa dia harus datang dengan posisi begini gitu loh Sambil dia turun Apakah dia terlambat Apakah dia terlambat? Wow Malah ditendang Oke baik Haaa Haa 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 That was for blowing up the whole building Consider us even now Loh Ada yang jatuh Woi Oke Ending yang agak-agak gimana gitu ya Reina Zavina Claudio Jin Jun Kazuya Ini satu keluarga ya Devil Jin Asuka Kayaknya Atau Asuka ini Apakah Apakah Masih satu lore gak ya Kalau Si Asuka Gak apalah ya Kita coba sebentar ya Eits Salah Salah Asuka Kazama Return to the Kazama style traditional martial arts dojo To find it completely changed Lily had purchased the property and decided to renovate the entire building With the rose ornamentation that she loves so much Oke Ada pulih sama doju Ah Oke Asuka Mau nge-rebuild dojunya Tapi Lily itu juga mau bantuin Nge-rebuild dojunya Kalau Si Asuka bisa menang dari Lily di turnamen kali ini Makanya Si Asuka join ya Ini juga aku gak pernah pakai guys jadi mohon maaf kalau kombonya broken ya Terlalu patah-patah Kombonya gimana ya Kenapa dia banyak muter-muternya Waduh Gimana kombonya guys aku gak tahu Oh Kok Komen-komen yang biasanya Jadi kombo di karakter lain kok Disini kok gak bisa Nice Aduh 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 Tipe kombo nya ada tipe yang kayak flowing gitu jadi gak yang chipping dengan cepet wah Bukan yang chipping dengan cepet tapi yang modelnya flow flowing nah itu emang gak paham oke oke masih susah ya masih susah guys aku pake aska tapi gak apa dengan kombu yang seadanya asalkan bisa menang sih gak apa-apa guys nice oke nice kita hit smash aja aku gak tau wall kombunya juga soalnya aduh oke tutup malah puter-puter dia oh itu juga sering dipake sama user-user aska ya kena cara komennya begitu aku baru tau oke semi-final langsung nice waduh aku salah buka timing serangan nice aku bisa melambungkan aku bisa melambungkan Wow, wow, wow. Wow, wow. Kayaknya S1 bisa parry, tapi caranya gimana ya? Bisa parry, guys. Dan parrynya lebih lama daripada parry-nya Leroy. Apa, stance-nya parry. Carang warna gimana? Tidak tahu. Hah? Siapa yang akan bunuh, boke? Oke, sekarang rivalnya ya. Langsung di final. Aduh. Nice, 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 nice. Aku mengeluarkan hit smash dengan serangan, lupa caranya gimana tadi. Oke, sekarang dia nyerang bawah. Waduh. 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 Mantap. Mantap, 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 mantap. Agak susah aku masih pemula pakenya ya. Belum terbiasa sama serangannya. Oh, ini kakak dojo-nya sih Asuka. Aku nggak bisa baca ya, tapi mungkin ini dojo-nya. Ududududuruturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturut papan dojo seluruh Jepang katanya dia mau membantu nge-rebuild dojo nya kenapa dia malah gelut disini tapi ini memang rifle ya dari dulu si temen tapi rifle gitu loh kayak jin sama warang terus nasib dojo nya gimana nih akhirnya masih ada yang dateng enggak oke oke sudah habis guys ya karakter yang di luar lore jadi ini tinggal yang karakter-karakter lore aja jadi ya sudah kita akan kumpulin di satu atau dua episode mendatang untuk karakter yang sisanya ini dan untuk episode kali ini sampai disini dulu thank you about buat yang udah nonton selalu jaga kesehatan dan jangan lupa tinggalin like share video ini dan subscribe ke channel ini kalau kalian suka kalau kalian enggak suka boleh di dislike aja dan sampai kembali lagi di episode selanjutnya bye guys selamat menikmati